Halo adik-adik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah yang pertama kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan fotosintesis. Nah fotosintesis sendiri adalah, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah jadi fotosintesis itu adalah bagaimana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Nah tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang spesial. Karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri tanpa bantuan yang lainnya. Nah namun dalam membuat makanannya sendiri, tumbuhan memerlukan 4 hal penting. Nah apa saja 4 hal penting tersebut? Empat hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Nah Yang pertama adalah air. Nah jadi hal yang pertama yang dibutuhkan tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri adalah air. Lalu yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, klorofil. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah cahaya matahari atau energi cahaya. Nah ini adalah 4 hal penting yang dibutuhkan tumbuhan dalam membuat makanannya sendiri. Oke, nah kita akan bahas satu persatu mulai dari air. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh air untuk keseluruhan bagian dari tumbuhan tersebut? Nah saya disini punya gambar untuk mempermudah adik-adik mengerti bagaimana cara tumbuhan mendapatkan air ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Oke, air yang diperoleh tumbuhan berasal dari dalam tanah. Jadi, tugasnya akar dari tumbuhan tersebut menyerap air dari dalam tanah, lalu setelah diserap oleh akar, maka batang tumbuhan bertugas untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Itulah bagaimana air mengalir dalam bagian tubuh tumbuhan. Oke, yang kedua karbon dioksida. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Sama seperti kita manusia. Contohnya, ketika kita bernafas, gas yang kita buang tersebut itu adalah karbon dioksida. Kita menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Nah, kita bernafas melalui hidung kita. Tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan yang disebut dengan stomata. Nah, stomata tersebut bertugas untuk menyerap atau menghirup karbon dioksida dari udara. Nah, karbon dioksida itu bisa berasal dari udara yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Itulah bagaimana tumbuhan memperoleh karbon dioksida. Yang ketiga, klorofil. Klorofil ini disebut juga sebagai jat hijau daun. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari atau energi cahaya yang terjadi pada daun tumbuhan. Itulah fungsi dari klorofil. Nah, yang keempat, cahaya matahari atau energi cahaya bertugas untuk menyempurnakan keseluruhan proses dari fotosintesis. Dengan adanya energi cahaya, maka sempurnalah proses dari pembuatan makanan tumbuhan tersebut. Nah, jika kita tarik kesimpulannya bagaimana proses fotosintesis tersebut, Maka kita dapat rumusnya air atau rumus ilmiahnya H2O ditambah dengan karbon dioksida atau CO2. Ini dengan bantuan energi cahaya atau cahaya matahari akan menghasilkan glukosa Ditambah dengan oksigen. Nah, jadi tumbuhan tidak hanya menghasilkan makanan saja atau yang disebut dengan glukosa. Namun, tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen tersebut dapat kita hirup lagi. Jadi, manusia mengeluarkan karbon dioksida, tumbuhan mengeluarkan makanannya sendiri dan juga oksigen. Inilah tentang proses fotosintesis buat adik-adik sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami selalu menang untuk Indonesia